Eh, Ustadz? Aduh, Ustadz, tempat ganteng, tempat ganteng, tempat ganteng, tempat ganteng. Ustadz, Ustadz kalo ga percaya, nih, sini. Nih, kalo Ustadz ga percaya, nih, satu, dua, tiga. Tadaaa! Itu dua. Oh iya bener. Mas! Salva mas! Salva mas! Salva mas! Salva mas! Salva mas! Apertai! 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 Isi, isi, isi. Ih, bisa tau gue tinggi. Eh, ah. Amat, 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 hati, hati. Remin, 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 sob. Assalamualaikum, pak. Pak, pak kenapa, pak? Gak apa-apa, pak. Gak apa-apa, pak. Mas gimana, mas? Perlu dibawa ke rumah sikit ga? Gak. Gak usah, mas. Gak apa-apa. Ya udah, kalo gitu, saya bakom itu dulu ya. Oh iya udah, makasih ya, pak. Alhamdulillah, sama-sama. Assalamualaikum. Makasih ya, mas ya. Ya, sama-sama. Ya. Mas, mas, gak apa-apa kan, mas? Gimana, bukan, mas? Alhamdulillah, gak kenapa-napa deh. Alhamdulillah. Tapi kenapa ade-ade ini kok ngetopin saya? Jadi gini, pak, di motor bapak itu ada tas kita. Iya, pak. Dan dalamnya itu, isinya itu. Maaah. Enggak, pak. Ini, pak, biasa, teman saya. Ngomongnya itu suka ngacu. Enggak, serius, loh. Tas apa, ya? Saya memang penjual tas. Tapi saya gak paham dengan maksud ade-ade ini. Ayo, iya, iya, saya cariin, pak. Iya, pak. Aduh, pikir. Aduh, jatuh semua, lukur kapit, tasih. Susah nyari, eh. Ini, ini, bukan. Ini, ini, ini bukan. Tuh, tuh, tuh. Bukan, bukan, bukan. Ayo, gimana kita bisa nemuin tasnya, nih. Tasnya banyaknya sama. Nah. Pasti tasnya ini, kan. Alamak. Wih. Wih, iya. Betul tuh. Iya, betul tuh. Ini, ini, ini. Makasih, makasih. Oh, iya, pak. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. Pak, pak. Pak, pak. Nah, oke. Yaudah, kalau gitu, beresin lagi tasnya. Beresin, beresin, beresin. Siap, tau. Oke. Iya. Ini loh, pak. Tasnya kita cari-cari, pak. Iya, pak. Ini tasnya, nih. Yaudah, buka-buka, buka-buka. Ini tasnya lahiru main-airu, yuk. Hah? Kok bukunya? Aduh. Nah. Ih, Shazah ngurul, pak. Hah, iya. Langsung, nih, kak. Gimana, nih? Gak ada. Kita tuh gak sia-sia. Enggak. Yang penting. Sekarang kita jangan maaf dulu ke bapak pemilik motor ini. Pak. Pemilik motor ini. Pak. Lain kali jangan dilakukan lagi, ya. Iya, pak. Masalahnya bisa memahayakan pemotor yang lain juga. Iya, pak. Iya, pak. Sama-sama, pak. Makasih. Oke, pak. Iya, pak. Kom siah. Eh, tuh, 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 tuh. Cuma nemuin gitu. Gimana? Gimana? Gimana, pak? Paling itu kita pergi dulu, pak. Assalamualaikum. Gimana pergi? Jadi gimana? 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wah, akhirnya tas ini sudah kidemu. OMG, itu beneran kan tasnya? OMG, hebat juga ya kalian. Iya, hebat banget. Hebat. Hebat. Eh, tapi jangan senang dulu. Tas yang kita temuin ini bukan berisi uang. Tapi buku-bukunya Ustaz Zanurul. Iya. Iya. Maksud kamu apaan sih, kan? Yang ngerti deh. Ha, iya. Maksudnya, Ustadz. Ini itu tasnya Ustaz Zanurul. Iya. Buktinya, di dalam tas ini ada buku-buku pelajaran yang punya Ustaz Zanurul. Iya. Bener banget, bener banget. Kok bisa? Eh, Ustadz? Aduh. Ustadz. Ustadz. Ustadz kalau gak percaya. Nih. Sini. Nih. Kalau Ustadz gak percaya. Nih. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tadah. Itu. Dua. Oh iya bener. Terus, tas yang berisi uang itu ada dimana? Kak. Itu. Ustadz. Lo pun juga heran sama sini. Ustadz. Ada baiknya kita cek ulang lagi di ruang guru. Siapa tau tadi kita cari itu terlewat. Gimana? Ini baru ide brilian. Udah orangnya cantik. Idenya cantik. Brilian. Pula. Cocok jadi kolor istri saya. Bukan begitu. Pasti udah pada pergi. Saya udah tebak tuh. Nah perginya kemana? Pasti ke ruang guru. Iya. Coba kita cari. Aduh. Ustadz. 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 Ustadz ya? Bukan gitu. Saya gak tau gak ada Ustadz disini. Ga ada disitu. Sakit gak? Ini muka tasnya? Alhamdulillah. 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 Ini bener ya? Ya bener ya? Ustadz, coba dicek dulu. Coba Ustadz. Masih ada. Wah! Ada. Masih ada. Wah! Kalau gitu sekarang kita bisa pertanggung jawabkan ini semua supaya tidak menjadi fitnah. Iya Pak Ustadz bentar dulu. Tapi kita sebelum itu harus berterima kasih dulu sama Ustadz Musa. Oh iya. Kalau Ustadz Musa gak jatuh ini gak bakal ketemu tasnya. Iya bener-bener Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Musa ya. Enggak usah dia kayak gitu-gitu lah. Kayak apaan aja. Jangankan menemukan tas yang hilang ini Ustadz. Ustadz Nuyuy ngumpet di maka kubur bisa saya temuin. Sayang itu. Yang ngeliatin gitu tuh jadi malu. Sekarang kita. Kita ditinggalin kita. Kita susul deh. Atencion. Telah ditemukan sebuah tas bank. Eh ada tas hilang. Oh. Bagi siapa saja yang merasa kehilangan sebuah tas. Harap mengambilnya di Pondok Pesantren Kun Anta. Pak ini barangkali Bapak menemukan tas yang hilang ya Pak. Ada di Pondok Pesantren kami ya. Bentar gak mau. Iya. Barangkali Ibu silangkan tas. Barangkali tasnya hilang Mak. Ini ini ini. Barangkali tasnya hilang ya Mas. Ini Pondok Pesantren Kun Anta ya. Ayo anak-anak. Ayo sini sini sini. Ayo. Ayo. Anak-anak. Pada suatu hari Rasulullah SAW itu ditanya tentang Lukoto. Lukoto itu artinya adalah barang temuan yang berupa perak ataupun emas pada zaman dahulu. Tapi bisa berupa apa saja ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda. Hendaklah kalian ketahui tempatnya. Kemudian umumkanlah kepada masyarakat ataupun orang banyak ya. Selama satu tahun. Nah. Jika datang pemiliknya maka berikanlah kepada pemiliknya. Namun jika tidak ada yang mengambilnya selama satu tahun lebih maka itu kembali terserah kepadamu. Hadis Riwayat Al-Buhari dan Mus dan Muslim ya. Wah. Ustadz berarti kita boleh ambil uang yang kita temuin itu dong Ustadz. Setelah selama satu tahun. Menurut Hadis seperti itu Sobria. Tapi sebelumnya kita itiar dulu selama satu tahun sampai benar-benar kita tahu siapa pemilik dari barang tersebut ya. Astagfirullahaladzim Luqman. Astagfirullahaladzim Luqman. Ustadz berikanlah itu. Astagfirullahaladzim Luqman. Ya Allah kamu ngigo. Bangun. Ya Allah yaudah kalau kamu ngigo nanti kamu jangan lupa cuci muka ya. Yaudah sekarang kalian semua boleh kembali ke aktivitas kalian masing-masing. Sampai di sini kelimpung. Baiklah. Ya jadi begini Pas Rikiti ya. Saya kesini mau minta tolong sekali ya. Tolong lebih dijaga lagi lebih diperketat lagi penjagaannya ya. Betul sekali Pas Rikiti kalau perlu itu gerbang dipelototin. Dipelototin sehari semalam gak usah ngedip. Kalau ngedip tanda gocap. Hehehe. Tenang aja Ustadz. Tenang aja. Berdasarkan dari pengalaman yang udah-udah. Saya jauh lebih waspada. Lebih sigap. Aha. Oh. Iya iya iya. Buka orang main seget aja. Hehehe. Semangat yaudah. Sekarang dimulai dari tutup gerbang dulu yang benar. Eh. Satu anak dua. Satu dua kirikan. Satu dua. Berhenti. Gerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ini barisan istri satu anak dua. Udah malem-malem begini masih baris berbaris aja. Kan jumlah sana lewat Maret. Hehehe. Bukan begitu. Kita datang kesini mau bicara. Hehehe. Ini dapat perintah dari orang nomor satu di kampung ini. Ya. Kalau kita bertiga triuhansif. Harus menjaga juga disini. Karena Sri Kitty kerjanya tuh gak benar. Enggak super. Gila. 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 7. 8. 8. 9. Terima kasih. Dengan uang itu, bener deh, aku ikhlas banget. Dengan uang itu, aku bisa jadi orang kaya. Aku bisa beli apa aja yang aku mau. Udah, ayo turun. Silahkan turun. Turun. Hei, Anda buat Sobri nih! Tenang dulu, tenang dulu. Tenang aja, semuanya bakal kebagian kau. Karena Sobri itu orang kaya. Indra, buka kopar. Sabar, sabar. Ini dia. Agak mata dengan bener. Orang kaya. Ambil, lambil, lambil. Ambil, lambil. Ambil, lambil. Ambil, lambil. Ambil di kanan, Sobri. Orang kaya. Ini banyak dunia. Terima kasih, terima kasih sayang. Sobri. Sobri. Uang saya banyak. Semuanya kebagian. Sobri itu orang kaya. Tenang aja, tenang. Sobri, Sobri, Sobri. Aduh, pasti ini. Ini nih pasti ngaya lagi nih. Aduh, kerjanya ngaya mulu sih. Tenang aja, tenang. Tenang, semuanya. Tenang, seorang kaya. Banyak orang kaya. Orang kaya. Orang kaya sedunia. Sobri. Tenang aja. Sobri. Sobri. Orang kaya. Sobri. Sobri itu. Wajah Sobri. Aduh, itu abis. Aduh, kamu sih Sobri. Aduh, kamu si Sobri. Aduh, kamu si Sobri. Aduh, kamu. Aduh, kamu. Semuanya kebagian. Sobri itu orang kaya. Tenang aja, tenang. Sobri. Aduh. Lah, kok kalian pernah mumpul di sini sih? Lagian Michael ngapain teriak? Eh, aku tuh gak budak. Aku masih bisa mendengar. Hah? Masih bisa nunger. Apaan? Orang tadi yang ngomong. Eh, tanya. Yang lain. Aku ngomongkan. Sobri, Sobri. Ngapain denger. Yaudah, aku teriakin aja di kuping kamu. Sobri. Baru denger. Aduh, Ikel. Eh, aku tuh bukan orang budak. Aku tuh orang kaya. Karena aku lagi ngebayangin. Kalau aku itu yang punya tas. Yang isinya duit. Yang banyak. Aduh, kamu tuh kan kelompoknya teriak. Kembali ke Bemo. Aduh. Sobri, Sobri. Sobri yang sobri yang panik datang. Tapi maaf, saya jangan lupa. Lah. Hai, Kak. Ismail. Asun. Ini bukan naik kelompoknya kita. Gak. Berarti. Selamat, Lekan. Anda sudah mau masukin. Membok saya. Aduh, kamu sih semuanya, Kak. Ya, deh. Oh, ya, kamu. Aduh, ya, Allah. Ustaz, Simon. Ustaz. Ustaz! Assalamualaikum! Ustaz! Yaelah dimana adanya sih? Ustaz! Assalamualaikum! Aduh! Ustaz! Pas lagi gini ngapain sih teriak-teriak? Tau! Kayak orang lagi naik kali lintar aja! Waaah! Aduh! 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 Saya jadi lupa ngomong ini! Tuh! Tuh! Ketularan Lukman nih! Oh iya! Ingat! Itu! Di depan! Ada orang ngaku-ngaku sih katanya pemilik tas! Assalamualaikum! 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 Waalaikumsalam! Mohon maaf, tadi pas Rikiti kami bilang kalau bapak-bapak ini adalah yang pemilik dari tas tersebut ya? Iya! Bener banget Pak Ustaz! Itu emang tas kita hilangnya pas kita lagi di dalam Oh iya! Terima kasih테i ha! Terima kasih.